Oke teman-teman selamat sore semuanya temui lagi dengan saya Surya MS Retain Investment Oke baik teman-teman kali ini saya akan membahas sekitar 25an saham ya teman-teman ini udah saya pilih tadi Ya gira-gira sahamnya ini ya teman-teman ini udah saya pilih Sebagian sih memang gak begitu bagus sinyalnya tapi saya bahas karena sudah berada di support seperti itu Maunya sih bahas semua ya teman-teman maunya bahas semua saham tapi ya coba saya pilih aja Kalau misalkan teman-teman ada yang request saham tertentu silahkan berikan komentar saja nanti saya coba akomodasi seperti itu teman-teman Ya baik teman-teman semuanya langsung saja ya Kita akan bahas ke materinya Ya yang pertama kita ke saham Medco teman-teman luar biasa ya harga saham Medco luar biasa Jadi Medco dalam daily pergerakan dari Medco ini teman-teman Dia kemarin koreksinya tipis banget ya Ya koreksinya tipis banget Kenapa? Karena dari trend yang saya analisa nih teman-teman ya Dari trend yang saya analisa ini yaitu swing low-nya saya ambil disini ya Terus kemudian untuk swing high-nya saya ambil disini Dimana dalam trend naik ini Medco itu koreksinya tipis banget hanya sampai ke 2-3 retracement overshoot sedikit Jadi seperti yang sering saya sampaikan untuk saham-saham yang lagi naik Maka kita harus segera pasang Fibonacci-nya kita udah pasang Fibonacci-nya ya Kita udah pasang Fibonacci-nya Dan disini kita bisa ngeliat bahwa 3-8 retracement teman-teman Sebagai support kedua pun tidak disentuh oleh pergerakan Medco dalam retracement Artinya apa? Artinya ini barang memang koreksinya kecil sekali Jadi saham-saham yang koreksinya hanya sampai 2-3 atau 3-8 retracement Dan bisa rebond lagi Itu adalah saham-saham yang secara trend ini masih akan berlanjut Untuk resistan sekarang di Medco ini adalah di sekitar 990 teman-teman Kita tengok dulu Medco secara volume bagus ya Ketika dia naik, volumenya naik Sehingga itu memenuhi hukum kenaikan yang sehat Naik dan didorong volume Volumenya naik, dia men-trigger Indikator bagus sekali Jadi indikatornya itu kebentuk banget teman-teman Ini juga, ini adalah indikator bahwa Atau petunjuk bahwa ini saham larinya powerful sekali Karena momentumnya dia Ini saat ini momentumnya di 300-an Atau berada di atas 100 Momentum di atas 100 itu adalah satu indikator bahwa Saham itu memang niat bergerak Ketika harganya naik, indikatornya naik Dia akan men-trigger indikator momentum Dan juga indikator MACD Di sini kita bisa melihat Nah kalau teman-teman mau mencari Seperti inilah saham yang secara pergerakan sehat Yang seperti Medco ini Powerful sekali Nah terus teman-teman kemarin juga udah saya sampaikan bahwa untuk Medco ini Kita bisa melihat Target Sementara pergerakannya dia Memang di Sekitar 50 retracement Pak, kok kenapa digunakan Weekly-nya, Manly pak? Karena supaya saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas Jadi Medco itu saat ini sudah Saat kemarin, minggu lalu Berhasil ngelewatin 50 retracement-nya Ngetes 50 retracement-nya 9.55 Teman-teman tentu masih ingat Karena ini saya sampaikan ketika Medco itu masih Di sini Dia nge-break di kisaran ini Nanti ketika dia break dari 700-an Itu Target-nya di 50 retracement Manly-nya Itu ada di sekitar 9.55 teman-teman Dan saat ini Dia ada titik penting Candle penting teman-teman Kisarannya adalah di sekitar 9.85 9.99 Itu adalah 990 Itu adalah merupakan resistan dia Kita lihat dulu dalam Manly-nya Indikatornya juga sudah terbentuk cukup oke teman-teman Volumenya cukup oke Oke juga Weekly-nya juga oke ya Indikatornya Semuanya oke Manly Daily Weekly-manly Semuanya oke Jadi ini saham inline Secara pergerakan Bagus Secara pergerakan bagus Ini adalah bahasan untuk Medco Nah tentu ada yang nanya Pak bagaimana Pak Saya bisa masuk sekarang gak Ini barang adalah Barang-barang yang uptrend ya teman-teman Jadi selalu saya sampaikan bahwa Barang-barang uptrend itu Kalau teman-teman masuk Itu usahakan Buy on weakness Dengan menggunakan retracement Dan Medco ini teman-teman Kaitannya adalah Ini adalah saham Oil ya Jadi kita juga mesti melihat Harga minyak dunia ya Seperti itu kita juga harus melihat Harga minyak dunia Oke teman-teman Jadi itu Medco ya Sorry sorry Saya tadi ke pause ya Jadi saya ulang aja Daripada salah Jadi Medco ini Teman-teman mesti Lihat juga harga Komoditasnya ya Harga komoditas Jadi ini komoditasnya Untuk minyak teman-teman ya Harganya kan kemarin Sempat di 96 Terus ini turun di 88 ya Tapi udah Ketemu support Dan udah rebound lagi Artinya ketika di sekitar 96 kemarin Itu Medco di 990 Teman-teman terus terkoreksi Turun Dan ini mulai ribuan lagi Nah Pasti ada yang nanya Pak Bisa nggak Saya masuk Medco sekarang Jadi begini teman-teman Medco ini adalah Saham yang Secara pergerakan Dia uptrend Sehingga ketika beli Usahakan teman-teman Ngebeli itu ketika Retracement Retracement Turun Seperti itu Jadi Teman-teman Nggak 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 beli di puncak Seperti itu Kenapa? Karena Sebagus apapun saham Itu ketika dia Naik Dan marketnya Ada Ada Kondisi market Lagi nggak bagus Regional lagi nggak bagus Saham tersebut akan Bisa jadi Nggak dibeli dulu Atau orang-orang yang sudah pegang barang Terutama yang pegang margin Dia bisa akan keluar dulu Teman-teman Nah disitu Kesempatan teman-teman Untuk Menambah Atau membeli Bagi yang belum Yaitu dimana Yaitu di support-supportnya Teman-teman Kalau kemarin saya bilang Supportnya memang ada di 2-3 Di 8-80 8-18 7-65 Kadang Kadang kalau suatu trend itu Sangat kuat Teman-teman antri di 50 Retracement itu agak susah Jadi kadang memang Diperlukan keberanian Untuk hajar kanan Ketika saham-saham itu Retracement Tapi juga udah Milai rebound Seperti itu Itu tadi adalah Untuk Medco Teman-teman Kemudian untuk Elsa Elsa ini juga Saham yang terkait Minyak ya teman-teman Terkait minyak Cara pergerakan Teman-teman bisa melihat Bahwa Ini pergerakannya Sebenarnya Masih Berpola Konsolidasi Seperti itu Cara melihatnya adalah Kita coba hubungin Berapa titik Ini Ini satu titik ya Titik Titik yang merupakan Apa ya istilahnya Merupakan resistan dia Terus ini Ini adalah merupakan Supportnya dia Seperti itu Jadi Trendnya adalah Dengan resistan Berbentuk Flat Dan Supportnya dia Berbentuk Ascending Atau Higher low Seperti itu Jadi memang ini Ada kecenderungan Naik Terus kemudian Kita lihat dalam Weekly nya jelas sekali Dia ngebentuk Seperti triangle Dengan pola Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas Apakah akan nge-break Ya kita lihat dulu Volume nya Volume nya memang Belum begitu kebentuk Di daily Volume nya juga Belum begitu kebentuk Ini sedikit beda Dengan Medco ya teman-teman Kalau Kalau Medco tadi Volume nya kebentuk Indikator semuanya Ketrigger bagus ya Semuanya ketrigger bagus Kalau yang Medco Kalau yang Elsa ini Ya Elsa itu Masih belum begitu Muncul Indikator volume nya Seperti itu Terus Kondisi pergerakan Dari Sebentar Saya coba Klik dulu Pergerakan dari Elsa Teman-teman Bisa Ngelihat Bahwa dia Kemarin Sampai puncak Koreksinya kemarin Cukup ekstrim ya Karena sampai Di 50 Retracement Lebih sedikit Tetapi teman-teman Di 50 Retracement Dia Memang lewatin Hampir Hampir sampai 61 Kenapa saya bilang ekstrim Karena hampir sampai 61 Tapi closing nya ditarik Teman-teman Ditariknya mendekati 38 Retracement Dan selama Beberapa Hari ke depannya Koreksinya Nggak lewatin 38 Artinya apa? Artinya dia secara trend Ini Masih Berlanjut Masih cukup kuat Lanjutannya Dan ini kita bisa ngeliat Memang Sektor energi ini Memang ya Sektor-sektor yang lagi Prima dona Seperti itu Kalau sekarang Dia berada di support Di 327 Teman-teman Resistant dia Ada di 332 Kemudian Ada di 334 Dan berikutnya Di 341 Secara Monthly Seperti ini Secara weekly Secara weekly Kita bisa ngeliat Masih banyak Resistant teman-teman Kisarannya Resistannya Di 340 Kemudian 350-an 360 Target sementara Dia ada di 384 Teman-teman 384 Atau di 384 Atau di 50 retracement Ya Seperti biasa Kalau saya memberikan Target Suatu barang yang naik Itu adalah di 50 retracementnya Di 384 Oke kemudian Akra ya Teman-teman Kita lihat Akra Akra ini Dari trend Yang saya analisa Dia juga Termasuk kuat Karena Koreksinya Nggak Ngelewatin 38 retracement 38 retracement Nggak dilewatin Ya 38 retracement Nggak dilewatin Ini artinya Dalam trend naik Ini koreksinya Kecil Dan sekarang Dia bisa closing Di atas 23 Atau di atas 1185 Sementara sih Bentuknya Agak sideways Teman-teman ya Dengan support Di 1140 Resistant Di kisaran 1250 Jadi Ya polanya Seperti itu Konsolidasi After flying Jadi ini Flyingnya Ini konsolidasinya Seperti ini Kalau Yang penting Teman-teman perhatikan Adalah Selama konsolidasi Jangan sampai Jebola di 38 Karena kalau Jebola 38 Closingnya Di bawah 38 Closing End of day Di bawah 38 Maka terbuka Peluang Ke 61,8 Retracement Teman-teman Di 1050 Kita lihat Untuk Pergerakan Volumenya Untuk Akra Oke ya Oke tapi Volumenya sih Oke Cuman Harganya Nggak bergerak naik Jadi hukum volume Bahwa Harga naik Didorong oleh Volume Yang naik Tidak mencukupi Tidak tercukupi Terpenuhi Sehingga Indikatornya juga Belum bagus Indikatornya masih Bermain di bawah 0 Momentum masih di bawah 0 MACD masih di bawah 0 Jadi Sudah mulai bergerak Sideways Tetapi Dorongannya Masih kurang Kemudian Perusahaan gas Teman-teman Perusahaan gas Secara indikator dulu Saya bahas indikator Perusahaan gas Secara volume Bagus Kemarin kita lihat Harga gas dunia Juga oke Secara volume Bagus Mentrigger indikator Semuanya bermain Di atas 100 Jadi niat MACD nya juga Sudah di atas 0 Tetapi MACD nya Slope down Jadi Indikator turun Harga turun Ini Inline Inline Tetapi Kalau misalkan Nanti ada Volume Naik yang kuat Bisa jadi MACD nya Nggak jadi Nembus ke bawah 0 Tapi dia lanjut naik Sehingga Bentuknya Seperti ini Ya Bisa jadi Seperti itu ya Teman-teman Dan saat ini Untuk kondisi Dari Harganya Perusahaan gas Ini Sebentar Ini perusahaan gas Dia berada di sini Dia berada di 38 Retracement Teman-teman Ini adalah support Yang penting Karena selama Koreksi ini 4 hari ini Dia tidak jebel Dari 1805 Penting ya Ini bagus Walaupun Overshoot sedikit Di bawah 1805 Tapi tidak pernah Closing di bawahnya Secara Weekly Teman-teman Pegas ini Sudah berhasil Melewati 50 Retracement Kemarin itu Atau udah 3 bulan ini Selalu ketemu Resistan Ketika sampai Di sekitar Rp. 2.000 Teman-teman Sekitar Rp. 2.000 Ini Weekly-nya Dan ini 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 monthly Saya nggak Nggak cek aja Karena saya Nggak yakin Apakah harganya Udah disesuaikan Berikutnya Teman-teman United Tractor United Tractor Hari ini Closing-nya Bisa di atas Resistan Rp. 34.100 Jadi Closing di atas Resistan Rp. 34.100 Nah Kemudian Kita cek Weekly-nya Weekly-nya Oke banget Teman-teman ya Ini adalah Uptrend Price Channel Yang saya bikin Dan Ini ternyata Benar-benar Diikutin oleh Si United Tractor Teman-teman Dimana Sini ada Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas Jadi polanya Bener-bener Diikutin Untuk Weekly-nya Dia udah Bermain di atas Oke Sebentar Teman-teman Saya harus Cekkan dulu Kita lihat Gambarnya Lebih jelas Saja Disini Ya Dia memang Secara monthly Bagus banget Karena Sudah Mampu Bermain di atas 50 Memang 50 Dites Beberapa kali Sampai 50 Retracement Sampai 50 Retracement Lagi Sampai 50 Break Sampai 61 Dites 61 Naik lagi Teman-teman Dan Sempat dites Sempat dites Ini adalah 3 minggu lalu 3 bulan lalu Sorry 3 bulan lalu Jadi Walaupun ini Saham yang terkait Komoditas Memang Volatilitasnya cukup tinggi Artinya Memang Saat ini Kalau teman-teman Sedang pegang barang Pada harga tinggi Ya Sebaiknya tetap sadar diri Karena ini Saham-saham komoditas Rame nya adalah Ketika komoditasnya Lagi rame ya Kalau untuk trading Masih tetap menarik Seperti itu Dan kita lihat dulu Untuk volume Dari Si United Tractor Bagaimana Ini indikatornya Oke ya Mostly berada di atas Untuk momentumnya MACD nya Yang ini bagus banget Disini Tapi Terus Sempat gak kemana-mana Ya harganya Harganya Sempat gak kemana-mana Cirinya Saham gak kemana-mana Harganya itu Itu adalah Indikatornya itu tipis Ini indikatornya tipis Harganya gak kemana-mana Enggak trending Jadi ciri-ciri saham yang trending turun Atau trending naik itu Indikatornya harus gemuk Gemuk ke bawah Atau gemuk ke atas ya Ini MACD Gemuk ke bawah Momentum gemuk ke bawah Momentum Momentum gemuk ke atas Di atas 0 Niat ini pergerakannya Jadi teman-teman Kalau milih barang Ngeliat barang Yang trendingnya kuat itu Dari sini Dari indikatornya ini Kemudian harum Harum secara volume Hari ini luar biasa Kenceng ya Secara volume luar biasa Dan Teman-teman masih inget Saya sampaikan harum itu Kemarin gak kemana-mana ya Gak kemana-mana Ini bisa dilihat Dari indikatornya juga Disitu-situ aja Gak ada trending yang kuat Dari indikatornya Sehingga memang Dapat dikatakan Memang harum ini gak kemana-mana Tapi hari ini break Dengan volume teman-teman ya Hari ini break dengan volume Ini Ini dalam Daily Kita lihat dulu Harum Nah Harum Oke Kita ambil Trend di sini Harum ini Dari trend yang saya ambil ini Berhasil lewatin 1766 Itu adalah merupakan Resistant minor dia Nah berikutnya teman-teman Harum ini ada Target di 1900 Dimana itu adalah 50 retracement Dari trend ini Dan juga merupakan High sebelumnya Teman-teman Di 1950 Harum kan sebelumnya Sempat Tinggi ya Saya sempat cut loss Di 2000an Sementara itu Untuk harum yang bisa Saya sampaikan Oh ya saya tambah ya Ini Ini secara Monthly Harum Coba kita lihat Harum ini secara Manly juga Bagus banget juga ini Kita coba tarik Vibonya Seperti ini Koreksi dia Manly Itu kemarin Sampai di 50 retracement Lebih sedikit Hampir sampai di 61 Memang sudah sampai Di sekitaran target Teman-teman 1345 Target 1270an Dan dia Sudah berhasil Naik lagi Kalau Seperti ini Memang kuncinya Di sini dulu Di antara 1270 Hampir kecape Dan Di 1905 Kunci pergerakan Harum disitu Kalau dalam 61-38 Retracement Anlinya Kemudian Adaro Luar biasa Hari ini Bisa Ngelewatin 4000 Ini all time Hike teman-teman Sama All time Hike itu Musuhnya adalah The sky is the limit Musuhnya adalah Orang yang mau take profit Orang yang mau take profit Strateginya Beli barang ini adalah Buy on weakness Dan memang Luar biasa Batu bara itu Memang ketika Akhir tahun Itu Harganya cenderung Tinggi Seperti itu Nah Ada yang Nanya kan Pak Adaro Gira-gira sampai Di berapa Adaro Kalau kita Ngelihat target Terakhir Teman-teman Dari trend terakhir Itu Kita bisa Tarik ini Ini adalah Swing Hike Dan ini Swing Low Dia terkoreksi Turun Sehingga Retracementnya Kan 0 Dari bawah 23 38 50 Sampai disini Konsolidasi Bentar Lanjut Lewatin 100 Nah 100 Extensionnya Atau lanjutannya Udah 161 Retracement Itu di Sekitar 4400an 4300an Teman-teman Untuk Adaro Tapi jangan FOMO Target bisa Dicapai dalam Beberapa hari Langsung Maupun Tidak langsung Jadi Kalau misalkan Marketnya ada Koreksi Bisa jadi Akan Ya terjadi Sedikit Turbulen Seperti itu Jadi teman-teman Mesti Sesuaikan aja Nah ini Kondisi Dari Indikator Adaro Indikator Teknikal Adaro Yang memang Bagus banget Secara volume Oke Volume Oke ketika Harganya naik Volume mendorong Harganya ini Akan men-trigger Indikator Untuk bagus Semua Yaitu Disini kita bisa Nelihat Ini adalah Momentumnya Niat banget Sejak tanggal 24 Agustus Teman-teman ya MACD nya Juga 24 Agustus Nah teman-teman bisa Nelihat ini MACD yang di bawah 0 Ini tidak bergerak di bawah 0 Momentumnya juga Ini apa artinya Artinya Harganya dia Tidak ada dorongan turun Jadi selama Sideways disini Tidak ada Kekuatan untuk turun Yang ada Justru ketika Break adalah Kekuatan naik Kita bisa melihat Dominasi dari Indikatornya Untuk momentum Banyak di atas 0 Memang ini Berarti Kecenderungannya Masih naik Di MACD pun Juga Dominasinya Adalah Di atas 0 Jadi Histogramnya Di atas 0 Jadi kecenderungannya Masih naik Nah kalau teman-teman Mau melihat lebih jelas Itu di dalam Weekly Dominasinya jelas Sekali Indikatornya Banyak bermain Di atas 0 Momentum Momentumnya Banyak bermain Di atas 0 Kecenderungan Dari momentum Banyak bermain Di atas 0 Saya geser dulu Ya disini Ini momentumnya Banyak bermain Di atas 0 Artinya Tendensi Atau Kecenderungan Dia adalah naik Terus kemarin Disini ada Penurunan Teman-teman Penurunan Tetapi kita lihat Momentumnya Tidak begitu Kuat Atau tidak Begitu Kuat Turun Nah Indikator MACD Dalam Weekly Ini bisa kita gunakan Untuk masuk Yaitu Kisarannya Di 1 Atau 2 Bar Ketika dia Mulai Beranjak dari 0 Nolnya 1 2 Bar Ketika dia Beranjak dari 0 Jadi Perkiraannya Kalau diperbesar Kalau diperbesar Seperti ini Nah Teman-teman Kira-kira seperti ini Oh Hilang ya Kira-kira seperti ini Tidak begitu kelihatan Tidak begitu kelihatan Karena memang diperkecil Nah seperti ini Ini bisa kelihatan Ini kira-kira Teman-teman Ambil Ini Weekly 2 atau 3 bar 2 atau 3 bar Setelah dia Naik ke atas Jadi kisarannya Di sini Ambilnya Di kisaran Juli Juli ya Juli Sampai Agustus Itu adalah Untuk Adaro Teman-teman Kita coba Lihat yang lain Kita lihat Pergerakan Sam-sam lain dulu ya Oke teman-teman Sekarang internet saya Sedang lambat sekali Ya Ini ada PTBA ya teman-teman PTBA PTBA dalam Weekly Sekarang dalam Monthly Coba kita Bahas dulu Mohon sabar teman-teman Internet saya lambat sekali Oke Ya PTBA Masih sangat terjaga Trendnya ya Masih sangat terjaga Trendnya Ini Ini sebenarnya Trend-based Fibo Yang coba saya tarik Ini adalah Trend-based Fibo Yang coba saya tarik Ternyata Koreksi dia Kemarin teman-teman Ini hanya Sampai di 38 retracement Ya Jadi Ini adalah Swing low Kemudian Ini adalah Swing high Dalam koreksinya dia Itu hanya sampai 38 retracement Seperti yang sudah Sering saya sampaikan Bahwa di Fibonacci Kalau suatu saham Naik Terkoreksinya Hanya sampai 38 retracement Maka Trend ini Kemungkinan lanjut Naik Dan memang Ini juga secara Sektor Sangat Bagus sekali Pergerakannya Sektornya ya PTBA Indikatornya sih Belum begitu Bagus Nah Kenapa Indikator Di daily ini Kelihatan seperti ini Ya karena memang Dorongan volumenya Enggak konsisten Naik teman-teman Sehingga Trigger di indikatornya Kurang Kalau dalam daily Jadi sebenarnya Teman-teman juga bisa Ngelihat di area ini Kan juga Enggak begitu Trending banget Pergerakannya Ini bisa ngelihat bahwa Momentumnya juga Enggak kemana-mana dia Tetapi ya Saat ini Naik Tapi naiknya Dia kan enggak Breakout Seperti Adaro Ataupun United Tractor ya Dia naik Dan masih ada Resistant Cek aja Dalam berapa hari ke depan Apakah Mendekati 4500 ini Dia akan ada Dorongan volume Sehingga breakout Nah kita bisa ngelihat Dalam weeklynya Teman-teman Mungkin weekly akan Memberikan gambaran Kepada teman-teman Yang lebih jelas Nah memang disini Weekly adalah Long Longer term Longer Trend Trend yang lebih panjang Teman-teman bisa ngelihat Kalau di dalam daily tadi Kita tidak mendapatkan Informasi tentang Momentum Atau MACD nya yang kuat Tetapi di weekly Ini untuk teman-teman Yang mau Hold longer Atau pegang Dalam waktu yang lebih panjang Di dalam Monthly Di dalam weekly Teman-teman bisa ngelihat Mendapatkan gambaran Yang lebih jelas disini Bahwa Tendensi dari Indikator momentum Adalah berada Di atas 0 Dan ini Mengindikasikan bahwa Pergerakan dari PTBI ini Sangat-sangat trending Teman-teman bisa ngelihat Disini MACD nya juga Di atas 0 Pak Itu ada perbedaan Pak MACD sama Momentum Jadi teman-teman MACD ini Sering saya gunakan Untuk masuk Cara masuknya Kalau saya adalah Menggunakan 2 atau 3 slope Dari dasar Teman-teman ya Sehingga Untuk Masuk itu Agak cepat Cuman ini spekulatif Nah Penjelasan tentang Penggunaan MACD ini Teman-teman silahkan Lihat langsung Video saya Tentang MACD Karena Gak mungkin Saya bahas Secara Panjang lebar Disini Teman-teman Kita lihat dulu Untuk target-target nya Gimana untuk PTBA Nah ini Coba saya Kecilkan dulu PTBA itu Sekitar 5 ribuan Teman-teman Sampai 5200 Harganya pernah disitu Jadi ya Target-target nya Sementara Resisten-resisten nya Aja dulu Seperti itu kan Kemudian Indotambang Raya Hari ini juga Break Resisten nya Teman-teman Pak target nya Di berapa Oke Ini paling sering Ditanyakan nih Pak target nya Di berapa Kita geser dulu Oke kita bahas dulu Koreksi dari Indotambang Raya Ini juga Ringan banget Kemarin Karena dari trend terakhir Yang saya analisa Itu koreksinya dia Tidak pernah Lewatin 38 Retracement Teman-teman Gak pernah Lewatin 38 Retracement Artinya apa Koreksinya ringan Lanjut lagi Break Nah setelah kita Dapat Berakan seperti ini Teman-teman Coba kita akan Hapusin dulu deh Kita akan lihat Karena ada yang nanya Pak target dari Indotambang Raya Di berapa Untuk target sama Kita bisa gunain Trend ini aja Nah target nya Kalau kita gunain Trend yang terdekat ini Teman-teman Target dia Itu ada di 44.000 Ini udah hampir Kalau misalkan Besok kecapek 44.000 Teman-teman bisa Aktifin 261 361 Retracement 423 Jadi target-targetnya Ini Nah Setelah 44 Dan 48 Jangan fomo sekali lagi Harga bisa naik turun Ketika marketnya juga Naik turun Nah kita lihat dalam Bigly Kita lihat dalam Monthly Pernah sebelumnya Di harga 50 sekian Jadi ya Ini aja lah Kalau mau beli ya Buy on weakness Seperti itu Ini karena Masih banyak resistan juga Dan market juga Tidak akan langsung naik terus Teman-teman Sambil Jangan lupa teman-teman Ikutin channel saya terus Karena akan Saya bahas Selalu update-update Untuk harga komoditas Kemudian indika energi Teman-teman Yang saya sampaikan kemarin Indika energi adalah Konsolidasi Di area kuning itu Nah konsolidasi Terjaga Tidak Ngelewatin 23 Artinya apa? Ya artinya ini barang Lagi on hold Sedang Istilahnya konsolidasi itu Sideways Kumpul-kumpul Tenaga Seperti itu Ada dorongan gak? Volumenya sih kurang Volume kurang Sehingga Tidak men-trigger Indikator bergerak lebih Jadi disini sebenarnya Menjadikan Warning juga Untuk teman-teman Walaupun ini naik Tapi dorongannya juga Masih kurang Hitungannya Ini dalam daily Kita lihat dalam monthly-nya Mungkin ada gambaran lain Teman-teman kita Putar Nah monthly-nya Juga sama Indikator momentumnya Kurang Karena memang dia ketemu resistannya Teman-teman Kalau bisa melihat monthly-nya Si Indika Walaupun naik Kencang ya hari ini Ini tapi Ini ada resistan Polanya sementara 300-an Kalau dia bisa break Baru bagus Ya baru bagus Untuk bisa nge-break 300-an Perlu dorongan volume Yang kencang teman-teman Karena Ada 61 Retracement ini Adalah resistan Jadi sudah beberapa kali Indika ini Kalau ketemu 3000 ini Take profit 3000-an ini Take profit Kalau kita lihat Dari weekly-nya Di monthly-nya Manly-nya bagus banget Mandly-nya bagus banget Indikator monthly-nya Juga bagus banget Jadi disini Teman-teman Perlu dorongan Yang seperti ini Jadi indikatornya Akan bagus banget Seperti ini Ini pun ada Bibit-bibit Indikator yang bagus Untuk Indika energi Kemudian teman-teman Doid Seperti yang Saya sampaikan kemarin Doid itu Break out Ini coretan saya Ini artinya Butuh Volume Untuk nge-break Tapi hari ini Adalah Secara umum Pergerakannya Banyak Jadi sepertinya Konsentrasi Kepecah juga Tapi lihat dulu Beberapa hari ke depan Teman-teman Kenapa Doid ini kan Juga pernah tinggi Artinya Harganya Pernah tinggi Artinya Masih mungkin Ada orang-orang yang nyangkut Sehingga Akan take profit Seperti itu Akan take profit Ini ada banyak gap juga disitu Target sementara Doid ke 483 ya Target sementara Doid ke 483 Kita coba lihat Monthly-nya Monthly-nya masih jelek Weekly-nya Indikatornya masih jelek Kemudian Monthly-nya Monthly-nya sih Baru di atas Resistant pertama ya Target-nya sekitar 681 Kalau monthly-nya Kemudian KKGI Teman-teman KKGI Indikatornya Turning up MACD Turning up Volume ada Tambahan volume ya Koreksi kemarin Itu sampai 61 61 retracement Sehingga Targetnya Ke 38 retracement Dan hari ini 38 retracement Atau di 650 Berhasil Di breakout Out Jadi ini Barang Bisa nge-break Dari Resistant 38 retracement Jadi kalau Closing di bawah 38 Itu targetnya Ke 61 Nah sementara Di 61 itu Dia kalau bermain Akan di area ini aja Tapi hari ini Dia berhasil break ya Break 650 Resistant berikutnya 700 Kemudian Bumi teman-teman ya Bumi Luar biasa juga Pergerakannya Ya seperti ini Targetnya berapa pak Kalau bicara target Dia kan pernah tinggi Kita gunain Resistant-resistant Yang sebelumnya aja ya Ya memang Saat ini Per weekly Per week ini Dia berhasil Lewatin Resistant 190 Teman-teman 190 ya Dengan bentuk Yang percaya diri Candle-nya seperti itu Ini adalah weekly-nya Luar biasa Volume-nya ya Volume yang luar biasa Ini men-trigger Indikatornya Untuk bagus MACD-nya bagus Ya Buy on weakness Kalau saya Saya masih sering Masuk di bumi Tapi sementara sih Trading aja Karena memang Kalau dilihat juga Kemarin Volatilisannya cukup tinggi ya Teman-teman Sampai ke 150-an berapa Kemarin Saya dari 130-an Itu Trading sih Energi Mega persada Saya juga masuk Berapa kali teman-teman Cara indikatornya MACD-nya sudah Up Crossing 0 Momentumnya masih Di bawah 0 Masih kurang Dorongan volume Untuk membuat Ini nge-break Dan Secara Chart Teman-teman bisa Ngelihat Ini ada Resistant Kisaran 280 Bentuknya Adalah Trend line Kita lihat Di dalam Weekly-nya Volume-nya Sudah mulai Kencang nih Oke teman-teman Ini masih Kita lihat Ini aja Daily-nya aja Sebentar Dia sekarang Masih bermain Di 50 Retracement ya Jadi Resistant ada 280 Berikutnya 286 300 Sampai 307 Kemudian Toba Teman-teman Hari ini Dia break Oh belum Belum Break Sorry Dia belum Break teman-teman Tapi Ini ada Satu konsol Area Antara 23-38 Retracement Ya teman-teman Perhatikan Cuman ini Barang pernah tinggi Jadi kalau Mungkin naik Bisa jadi Akan ada Guyuran Seperti itu Wajar Tapi volume Hari ini Luar biasa Cuman memang Belum Men-trigger Indikatornya Dia untuk Kencang Karena baru Sehari Kita lihat Dalam berapa Hari Teman-teman Ini dalam Daily Dalam Monthly Indikatarnya Juga Sudah mulai Membaik Manly Coba Kita lihat Manly Coba kita Lihat Dalam Fibonacci Berarti Cukup lama Dia berada Di bawah Untuk Toba Ini Saya Salah Ambil Fibonacci Jadi saya Ganti Dulu Teman-teman Fibonacci Yang ini Resistant Berikutnya 980 Ya teman-teman Kemudian Adalah Raja Teman-teman Raja Raja Ada yang Minta Dianalisa Dan ini Kebetulan Masuk scanner Juga Hari ini Kalau Kita Lihat Trendnya Saya ambil Dari sini Aja deh Jadi kalau Kita ambil Dari sini Trend base Tidak bisa Jadi kita Ambil Dari sini Aja deh Jadi Koreksinya Dia kemarin Hanya sampai 38 Juga Teman-teman Hanya sampai 38 Retracement Sementara Resistance 965 Ya Weekly Nya juga Sama sih Kalau Weekly Tentu Agak Sedikit Beda Ini kalau Kita tarik Coba Kita tarik Koreksi Weeknya Agak Sedikit Beda Sumpat Wikinya Di 775 Kalau Daily Sumpat Di 842 Sudah Hampir Kesentuh Resistance Sekarang Di 956 Koreksinya Sementara Masih Kecil Jadi Teman-teman Perhatikan Di 965 Apakah Bisa Break Dari Situ Kemudian Dewa Hari ini Juga Masuk Scan Daftar Saham-saham Energi Kita Lihat Dulu Monthly Kita Skip Kemudian Daily Weekly Kita Skip Kita Hanya Pakai Daily Dulu Ini Sementara Kalau Bisa Saya Sampaikan Koreksinya Ini Kecil Masih Hanya Sampai Di Support Pertama Sampai Pertama Sampai Sampai Sementara Resistant Dia Tetap Di 92 Teman-teman Support Ada Di 83 82 Kemudian Saratoga Teman-teman Saratoga Ini Ada Resistant Di Dia Ada Trend Lain Udah Break Udah Keluar Dari Trend Itu Sementara Resistant Di 2828 2828 Dan Karena Resistant Ini Bisa Dibrake Teman-teman Jadi Saya Bisa Gunain Trend Base Fibonacci Di Sini Ya Dia Kenaikannya Memang Berhasil Ngelewatin 23 Dan Resistant Berikutnya Di 38 28 23 28 25 Dan Ini Kebentuk Satu Trend Channel Saya Tarik Trend Channel Dari Beberapa Titik Yang Paling Banyak Dilewati Nah Seperti Ini Saya Tambahkan Satu Area Tengah Sorry Saya Tambahkan Satu Area Tengah Ya Gira-gira Seperti Ini Resistannya Ada Di 2830 Target Sementara Di 3035 Teman-teman Itu adalah Untuk Saratoga Kemudian Kumpulan Bank Saham Bank Teman-teman Hari ini BK Banking Bagus Pergerakannya Jadi Teman-teman Memang Dari kemarin-kemarin Saya sarankan Untuk Masuk Ini Sebaiknya Ke BK Banking Karena Laporan Keuangan Bagus Dan Saham-saham Ini kan Memang Sudah jelas Banget Saya Sampai Dari Awal Bahwa Ketika Pandemik Biasanya Memang Saham-saham Paling Dulu Tapi Kalau Ekonomi Membaik Juga Ribbonnya Paling Kencang Saya Satukan Aja Ini BNI Teman-teman Bisa Ngeliat Bisa Ngelewatin 50 Retracement Dalam Daily Jadi Dia Dalam Trend Naiknya Kesini Terkoreksi Dan Terkoreksi Ketika Ketemu 50 Retracement Ribbon Lanjut Ribbon Terkoreksinya Sedikit Aja Sebenarnya Kemarin Saya Bahas Yang Titik koreksinya Dia Ya Teman-teman Disini Nah Dari Sini Kita Bisa Ngeliat Bahwa Koreksi BNI Ini Nggak Jauh-jauh Dari 38 Artinya Koreksinya Dia Simple Aja Jadi Ini Kan Saya Kesampingan Dulu Disini Terus 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 Geser Kesini Untuk Ngeliat Koreksi Dia Bahwa Dalam Kenaikannya BNI Koreksinya Tipis Aja Even Ketika Market Luar Kenceng Kemarin Koreksinya Juga Nggak Lewatin 38 Berarti Apa Trendnya Bagus Lanjut Dan Nyatanya Hari Ini Lanjut Untuk BNI Lanjut Ini Udah Nggak Saya Gunakan Jadi Saya Post Jadinya Saya Karena Dia bisa Lewatin 50 Jadi Saya Langsung Pijak Sama Dia Lanjut Sekarang Resistant Dia Ada Di 884 Resistant Berikutnya Banyak Candle Banyak Cuman Kalau Saya Ambil Intinya Ada Di 93 Seperti Itu Ini Barang Barang Menarik Teman Teman Tentu Yang Ikutin Channel Saya Dari Dulu Ini Barang Memang Bagus Pergerakannya BNI Kemudian Bank Mandiri Juga Udah Naik Ada Dua Bank Yang Sudah Deket Resistant Yaitu Bank Mandiri Dan BCA BCA Ini Secara Bentuk Sudah Di Top Teman Teman Bisa Lihat Secara Bentuk Di Top Di Puncak BCA Bank Mandiri Ini Di Puncak Jadi Ruang Geraknya Udah Mulai Terbatas Jadi Pilihannya Sebenarnya Lebih Lebih Ke Ini Kan Pilihan Ini Sudah Di Top Semua Seperti Itu Di Dalam Manli Kalau BNI Manli Masih Tersedia Ruang Dari 88 1200 Ruang BRI Sedikit Ruang Jadi BK Banking Ini Sudah Di Puncak Semua Teman Teman Mau Beli Itu Agak Ini Jadi Memang Koreksinya Juga Tidak Dalam Kemarin Memang Itu Tanda Tanda Bahwa Satu Saham Yang Berada Dalam Terima Sangat Kuat Itu Koreksinya Dia Akan Kecil Banget Seperti Itu Bank Mandiri Resistant 9100 Ya Support Dia Ada Di 8600 Momentumnya Bagus Barang-barang Yang Seperti Ini Momentumnya Selalu Bagus BRI Momentumnya BRI kan Agak Lagging Ini Upsidenya Masih Lumayan 4,5 Sampai 48 Indikatornya Sudah Bagus Semua Bank Mandiri Bank BRI BRI Kemudian Kita Tengok Dulu Resistant Dia Resistant Dia Ada Di 4630 4770 BCA Sudah Sudah Berada Di Resistant Juga Ini Barang Merem Kalau Pas Saham-saham Seperti ini BK Banking Ini Leader Leader Seperti ini Kalau Market Deep Itu Merem Ini Koreksinya Juga Dalam trend Yang saya tarik Ini Hanya Sampai 50 Bukan Hanya Sampai 50 Kalau Hanya Itu 38 Hanya Sampai 23 Dan 38 Kalau Ini Wajar Koreksinya Jadi Kalau Kemarin Teman-teman Melihat Analisa Saya Yang Di Dalam Trend Ini Koreksinya Dia Sampai Di 50 Ini Wajar Kalau Teman-teman Antri Di Sini Ini Wajar Memang Memang Wajarnya Suatu Trend Terkoreksinya 50 Sampai 61 Pun Bisa Cuman Biasanya Dia Akan Sideways Dulu Di Antara 38 Dan 61 Seperti Itu BTN Ini Saya Tambahkan Ada Yang Minta Dianalisa BTN Ada Resistan Ya Teman-teman Ada Resistan BTN Ada Resistan Trend Lain Sekaligus 23 Jadi Koreksi Dia Ketika Naik Kemarin Sampai Di 50 Hampir 61 Ya Cukup Extreme Setelah Berhasil Lewatin 38 Dia Lanjut Jadi Trend Ini Juga Kemungkinan Akan Lanjut Dengan Syarat 23 Dan 23 Itu Di 1570 Dan 1630 Dilewatin Dulu Dan Dia Sudah Berhasil Lewatin Belum Kita Cek Dulu Teman-teman Kalau Kita Gunain Trend Naik Ini Kan Trend Yang Harus Dibrick Dia Supaya Bagus Kalau Kita Lihat Trend Dia Naik Ini Resistan Dia Di 1590 Target 1650 Untuk BTN Teman-teman Kemudian Bank Niaga Ini Juga Saya Bahas Kemarin Saya Masukkan Kenapa Karena Dia Termasuk Yang Pergerakannya Bagus Karena Mengikuti Pergerakan Dari Leader Banking Ini Koreksinya Dia Kemarin Teman-teman Kecil Aja Ini Saya Geser Dulu Baru Ini Saya Geser Ini Artinya Teman-teman Melihat Dalam Pergerakan Dia Ini Koreksinya Dia Kecil Karena Hanya Sampai Di 23 Ya Baru Hari Ini Dia Bisa Naik Lagi Di Atas 23 Retirement Kalau Bisa Lanjut Naik Ini Sudah Bisa Di Atas 1120 Resistant 1163 Coba Kita Lihat Dalam Weekly Nah Ini Weekly Cukup Oke Bentuknya Adalah Seperti Ascending Triangle Coba Kita Lihat Manley Manley Juga Ada Titik Penting Di Sekitar 1200 Dan Ini Adalah Manley Artinya Bisa Cukup Berat Karena Sebelumnya Disini Juga Balik Arah Kemudian Arto Ada Yang Pak Kalau Bisa Arto Selalu Dibahas Seperti Arto Sebenarnya Sudah Mulai Menarik Ya Teman Teman Arto Ini Ya Mungkin Momentum Belum Pas Karena Saham Lain Sedang Bergerak Kalau Saham Lain Sedang Bergerak Itu Nah Ini Sebenarnya Sudah Berada Di Area Super Teman Lebih Dalam Tapi Kalau Misalkan Dia Sekalian Overshoot Dalam Malah Saya Tertarik Sebenarnya Saya Sudah Ada Barang Masih Pegang Kita Lihat Dulu Karena Sekarang Dia Ada Konsolidasi Teman Teman Ada Konsolidasi Nah Ini Sudah Turning Sebenarnya Sudah Turning Memang Secara Volume Arto Tidak Begitu Kencang Seperti Itu Tapi Kalau Pas Lagi Gerak Ya Gerak Biasanya Nunggu Market Yang Lain Sektor Yang Lain Kok Enggak Bergerak Biasanya Dia Bergerak Seperti Itu Teman Teman Oke Baik Teman Teman Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Ada Banyak Banget Saham Yang Bisa Saya Analisa Kali Ini Silahkan Teman Berikan Komentar Pak Saham Apa Seperti Itu Barangkali Saya Ada Kelewat Membahas Saham Tersebut Terima Kasih Teman Teman MS Trade Investment Jangan Lupa Subscribe Share Dan Ikuti Terus Video Video Dari MS Trade